Pak, bisa diselaskan kronologi dan awal mula yang mayat tanpa identitas ya, yang juga itu terdekat korban dari Om Pasang Pres itu gimana Pak? Pak, mohon izin untuk korban yang dimaksud, kita tidak tahu kronologi kejadiannya, tapi ada kiriman jenajah tadi kenal pada tanggal 15 Agustus sore sekitar jam 16.30 Dari kepolisian Karawang ke RSU di Karawang dan langsung masuk ke instalasi forensik Dan di forensik seperti SOP seperti biasanya, bagi jenajah tidak dikenal, kita lakukan pemeriksaan besum luar sesuai permintaan dari kepolisian Dan penyimpanan jenajah sementara Untuk hasilnya sendiri bagaimana Pak? Hasil dari besum luarnya itu? Untuk hasil besum luar, mungkin kita sudah serahkan hasilnya ke pihak kepolisian Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pihak berunak karena hasil ini sudah kita serahkan ke pihak kepolisian Untuk apa jenajah itu dibawa keluarga atau seperti apa telah teridentifikasi? Karena jenajah ini tidak dikenal, maka biasanya dari kepolisian kita menunggu hasil identifikasi Nah, pada tanggal 23 sekitar jam 19 itu ada bagian identifikasi dari Pondal Jaya dan Polda Metro Dan teridentifikasi jenajahnya setelah teridentifikasi memang itu dengan apa namanya atas nama imam Kemudian itu dialihkan ke rumah sakit Gatos Broto Untuk prosedura seperti normalnya itu bagaimana ketika ada mayat yang tanpa dikenal Atau bagaimana kalau di Resude ini seperti apa itu? Misalkan ada kasus serupa atau kejadian serupa yang misalnya ada yang mayat tenggelam atau yang lain-lain itu pada normalnya seperti apa? Ya, biasanya pihak kepolisian membawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan identifikasi dari pihak kepolisian Biasanya kita tempatkan sebagai penyimpanan mayat sementara Setelah ditemukan, biasanya kita serahkan lagi ke pihak kepolisian Kalau memang tidak ditemukan jenajah itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan itu kita makamkan di tempat pemakaman jenajah tidak dikenal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!